Buya Yahya menjawab Dari fisik saya, saya difonis tidak bisa memiliki keturunan Sedangkan saya baca-baca di Kurotul Uyun Ada salah satu sahabat sampai tiga kali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW Tidak boleh menikahi wanita mandul Sedangkan saya sebagai laki-laki yang difonis tidak bisa memiliki keturunan Menurut Buya saya layak untuk menikah atau tidak menikah Gimana menurut Buya, semoga Buya lancar rejeki dan diberi kesehatan Yang pertama, bukan larangan untuk menikah dengan wanita mandul Dan juga bukan larangan seorang wanita menikah dengan laki-laki yang tidak bisa membuai Bukan larangan Akan tetapi, di dalam memilih Kalau memilih pasangan itu kan punya harapan keturunan Tendaknya kita menikah dengan Al-Walud Yang banyak keturunan, bukan sudah punya keturunan Bukan dilihat dari bibik-bibiknya apa-amanya Begitu, kalau sudah punya keturunan enggak anak banyak, bukan Artinya itu Kemudian Jika ada orang yang memang ternyata dia difonis Tidak bisa membuai sebagai seorang laki-laki yang tidak punya keturunan Atau seorang wanita yang tidak bisa Hamil melahirkan mungkin karena rahim diangkat atau sebagainya Bukan berarti tidak boleh dinikahi Akan tetapi memang Hendaknya kalau bagi orang Yang dalam keadaan sehat normal memilih pasangan Kalau lebih sayang Punya keturunan Yang bakal mempunyai keturunan Lalu bagaimana dengan yang tidak punya keturunan? Sah-sah saja, enggak ada masalah Bukan larangan, bukan Bukan dilarang Tapi dalam irama memilih Sebab kadang tidak punya keturunan itu pun diketahui setelah menikah Setelah menikah terbukti ternyata enggak bisa membuai seorang laki Atau seorang wanita sendiri tidak bisa dibuai Atau karena rahimnya tidak ada macam-macam Itu setelah terungkap setelah pernikahan Apakah setelah mata kita buang? Kami jelaskan Anak tidak jaminan untuk masuk surga Tapi anak amanat Jangan sampai gara-gara difonis tidak bisa hamil lalu menjadi terpuruk Wanita mulia yang sangat dicintai oleh Allah Dibersihkan namanya Oleh Allah langsung di saat ada fitnah Sangat dicinta oleh bagi dan Nabi S.A.W Tidak punya anak Sayyidat Aisyah Sayyidat Aisyah tidak punya anak Apakah menjadi lemah rendah? Enggak Maka bagi siapapun yang saat ini diuji oleh Allah Dengan tidak punya anak Apakah karena fonis Suaminya Mohon maaf Mandul Atau sang istri juga demikian Mandul dengan bermacam-macam modelnya Maka jangan sampai dengan keadaan semacam ini Malah menjadi keruh rumah tangganya Sudah tidak punya anak Rebut terus Tidak Sayyidat Aisyah tidak punya anak Tapi tidak menjadikan beliau terpuruk Tidak Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah Nanti di surga Yang tidak punya anak Penuh dengan kesabaran Ambil lah anak-anak Ayo masuk program Al-Bajah Banyak anak jadi ulama-ulama nanti Jangan sampai terpuruk Apalagi saling menyalahkan Kadang-kadang seorang suami menyalahkan Kamu sih Kamu sih Nyalahkan istrinya Karena istri yang mohon maaf Rahimnya tidak Benar atau bagaimana? Atau seorang istri mengatakan Kamu sih suami Tidak bisa membuahkan Tidak Bukan itu Itu menjadi dosa Sebab seorang suami mandul itu Bukan kemauan dia Karena Allah buatkan seperti itu Untuk mengangkat derajat istri yang sabar Istri pun juga kadang diberi oleh Allah Istri diberi oleh Allah Dalam keadaan yang tidak bisa hamil Itu karena Allah siapkan istri itu Untuk suami yang sabar dengan itu semuanya Tetap menyayangi Karena Allah Bukan karena anak Baru setelah punya anak Nanti anak menjadikan Kalau dia punya anak Tetap cinta kasih ada Bukan kau harus sentiasa dengan Allah Banyak kisah-kisah orang Hebat ahli surga Tidak punya anak Lalu bagaimana jika ada Sebelum menikah Dalam keadaan dirinya Tahu mungkin ada orang Yang saya tidak punya rahim Saya tidak punya ini Seorang laki-laki Saya Sudah difondis Tidak bisa membuahi Menikah Tetap menikah Hanya mungkin Karena anda sudah tahu sebelumnya Bisa saja Anda bisa saja berterus terang Kalau laki-laki yang bermasalah Laki-laki mungkin Kalau laki-laki mungkin lebih santun Begini lebih laki-laki Mungkin menyampaikan boleh Kalau tidak tidak ada masalah Tapi harus terbuka Misalnya kepada istrinya Kalau tidak disampaikan Sampai mati Tidak ada masalah Sehingga tidak saling menuduh Bukan berbohong dalam hal ini Karena yang memastikan itu Kan Allah Ada orang menurut Fondis dokter Bahasanya Ini spermanya terlalu lemah Sehingga tidak bisa membuahi Ini karena dokter Bisa saja bersama senangnya Kebahagiaan Lalu dia bisa dibuahi Mengingat saja Berubah kok Menjalani hidup wajar Normal Cuma di saat terungkap Tiba-tiba ditekan perjalanan Itu perlu tata hati Kesabaran Makanya harus Ini kalau kita Menceritakan masalah ini Khawatir ada yang memanfaatkan Untuk menyalahkan pasangannya Saya takut Bicara masalah begini Yang belum menikah Kemudian dia tahu Dia mandul seorang laki-laki Tidak bisa membuahi Atau seorang wanita Yang tidak ada rahim Menikah Mungkin laki-laki mudah bisa Kalau anda Memang sudah diketahui Oleh siapapun Mungkin anda bisa menikah Dengan wanita yang sudah punya anak Berarti anda punya anak Sudah Sebelum menikah Anda sudah punya anak Wanita pun juga demikian Mungkin suami yang sudah punya anak Atau duda yang punya anak Ada masalah Kalau memang Tetap ada harapan Suaminya biar Biar Tenang Karena kalau suami Mengharap kepada saya Saya punya anak Saya sudah tidak mungkin punya anak Mungkin Atau mungkin suami sudah menerima Tidak ada masalah Intinya jangan sampai Gara-gara tidak punya anak Menjadi bermasalah Jadi anda sebagai seorang laki-laki Anda normal Anda punya syahwat Menikah Menikah Sesuai dengan Yang anda inginkan Wanita yang sore Mungkin anda bisa menikah Seorang wanita sudah punya anak Bisa saja Anda bisa menolong Kemudian anda tidak Zimbai Anda sudah punya anak tiri Intinya tetap menikahkan Itu hajat pribadi Pertanyaan menyeramkan sekali Menikah atau tidak Karena saya begini Menikah kalau anda punya hajat Kecuali anda memang tidak punya Keinginan sama sekali Maka anda tidak menikah Tidak apa-apa Begitu juga wanita Baik ini saja yang bisa kami sampaikan Memang harus wasfada Dalam urusan Menjawab begini Kadang-kadang Jadi Siapa Yang punya anak Ingat Anak adalah amanat Jangan hanya senang-senang punya anak Banyak orang masuk Raka-raka anak Hati-hati Yang benar Yang tidak punya anak Tidak boleh menyalahkan pasangannya Karena dia pun tidak menghendaki Allah Jadikan dia seperti itu Untuk mengangkat teracat anda Sebagai pasangannya Dan bahagialah Pengen punya anak di akhirat Saya siapkan anak Al-Bahjah punya program orang tua asuh Artinya untuk anak-anak berpotensi Anda bergabung Nanti di saat anda Setelah panjang umur wafat Anda ketemu anak-anak yang banyak Para ulama-ulama Ayo Jangan butuh sasa Jangan butuh sasa Jangan butuh sasa Banyak contoh Tadi saya ada contoh Sayyidat Aisyah tidak punya anak Apakah Allah kurang cinta Baiklah Allah tidak cinta Sangat dicintai oleh Baki dan Nabi Allah sangat mencintai Sayyidat Aisyah Dan yang lainnya Baik Ini saja Semoga Allah Memberikan keindahan Kepada siapapun Yang punya anak Indah dengan anak-anaknya Yang difonis Tidak punya anak Tetap bahagia Diberi oleh Allah kebahagiaan Yang belum menikah Sengaja Sengaja Sempera dimudahkan Untuk mendapatkan pasangan Yang halal Wallahu aklam bisawab Terima kasih telah menikah Terima kasih telah menikah